Hai selamat sore hari ini EHSG ditutup kembali menguat 0,7% dibanding penutupan hari kemarin dan ditutup di level 5594 Jadi masih di atas 5500an masih oke dan mudah-mudahan lancar ke 5600 Ke atas 5600 ya bukan cuma Noel Mudah-mudahan ini trendnya sih bulisnya masih bagus kalau kita lihat sejak dari yang kelihatan di layar Ya anggaplah dari September sampai sekarang itu kan cenderung bulis Kalau kita zoom out ya dari akhir Maret sampai sekarang bisa dibilang cenderung bulis Mudah-mudahan sih lancar ke atas 5600 Area resisten diperkirakan di kira-kira sih ya kira-kira di area 5800an lah Mudah-mudahan lancar amin Seperti biasa kita akan bahas sam-sam hasil explore dari AFL Ada lumayan lah masih banyak tandanya kalau market masih bagus Jadi tapi biar nggak lama-lama saya sudah pilihin ada 1,2,3,4,14 sam Kita bahas dari atas Pertama ada Demas Demas Masih masih koreksi juga meskipun ya kendalnya masih lower high lower low Dan kemudian tes area moving average masih oke lah Hari ini membal setelah nyampe ke area moving average Ada akumulasi juga 4 hari berturut-turut dari big player nya Jadi koreksi malah ada akumulasi ya Mudah-mudahan sih dia si Demas nya ada sesuatu lah besok yang bisa dimanfaatkan Jadi kalau kita lihat tadi hari ini dari pagi sampai siang itu kan bikin inside bar Terus sempat break 248 tapi nggak berhasil tutup di atas 248 Mudah-mudahan sih besok bikin sesuatu lah ya yang enak buat dimanfaatkan Ini Demas dipantau ini kalau membal lumayan loh Fraktalnya di 264 jadi kalau berhasil breakout 264 Peluang ke area 280-annya semakin besar Jadi buat yang misalnya udah jualan karena kemarin nyampe ke area resisten Atau mungkin karena pullback ada Doji dan kawan-kawannya ini udah jualan Ini kesempatan buat beli lagi sih Kalau ternyata besok lanjut rebound gitu Tuh ceritanya Isat Isat masih bagus masih bisa di hold aja dulu nggak apa-apa ya Hitungannya meskipun ini tes area-area resisten sih 2260 Jadi yang mau nambah ntar lah sabar dulu Tunggu berhasil breakout 2260 itu fraktalnya juga disitu sih Tuh fraktalnya sudah geser ke 2260 Dan belinya tunggu berhasil breakout 2260 aja Kebetulan juga saya geser lah kesini ganti Nah kebetulan juga ini big player-nya itu juga masih bagus Jadi masih oke Di hold dulu yang belum punya barang cari sesuatu Atau mau beli boleh sih Kalau mau beli nggak apa-apa cut lossnya di bawah 2060 ya Jadi diatur size-nya Jadi diatur size-nya biar kalau ternyata apes kena stop loss itu nggak terlalu banyak nominalnya Dan nanti nambahnya kalau berhasil breakout fraktal atau ternyata setelah turun-turun-turun membal Nah itu enak Terus Apa ya ini WSKT Pas kita Beberapa hari belakangan ini malah cenderung sideways ya Sideways di range 990-1080 Tapi trend bulisnya masih terjaga Dan kalau sebelumnya itu big player-nya dominan distribusi Beberapa hari ini udah muncul akumulasi-akumulasi Dan dari akum lainnya udah kelihatan dari yang sebelumnya beris Berubah Meskipun belum jadi bulis Tapi setidaknya ini nggak beris Cenderung flat gitu nggak apa-apa sih Karena udah nunjukin kalau ada perubahan perilaku dari big player-nya dari yang sebelumnya distribusi Sekarang minimal nggak Nggak seders kemarin distribusinya Nggak sekenceng kemarin Dan kalau kita lihat ini Fraktal geser belum? Ya besok fraktalnya bakal geser ke 1080 sih Jadi kalau breakout fraktal 1080 berpeluang ke area 1200-nya semakin besar Jadi bisa buy if break 1080 atau nambah barang Averaging up boleh kalau naik ke atas 1080 Terus WSBP WSBP ini Bagus sih ya Big player-nya juga 3 hari berturut-turut ada akumulasi Cuman ini lagi di area resisten Ya siapa tahu kalau berhasil breakout 206 Lanjutin naik-naik dulu ke 210 atau 2 berapa ini ya 210, 2.12 lah mungkin Ya 2.12 Ya siapa tahu buat nyopet-nyopet Tapi lihat besok dulu aja lah Lihat besok Rasanya sih ya kalau buat fast rate Kayaknya bisa Mudah-mudahan besok Bisa jalan Terus Indy Aduh indy-nya breakout resisten Bagus ini sih Yang punya barang hold dulu aja 2 hari ini ada distribusi dari big player Nggak apa-apa lah Yang penting harganya naik Nggak nggak Maksudnya itu ya hold dulu aja Ikutin aja candle-nya Yang mau beli kita tunggu Tunggu ini Tunggu ada misalnya inside bar pattern Atau koreksi tes area yang kemarin Yang hari ini di breakout Baru kemudian rebound Baru beli Kalau sekarang Ya lihat besok lah Mungkin buat fast rate-fast rate aja Kalau besok ternyata ada peluang Untuk nerusin Naik Gitu Yang punya barang hold dulu aja lah Masih bagus Perkilaan area resisten Di sekitar 1.400 Mungkin Ini berapa Nggak sih ya Oh Atasnya ini Ya 1.300an lah Mudah-mudahan Terus DSNG Hari ini Sori-sori tadi Sesi 2 sempat naik ya Dan Masih bertahan di atas 500 Rasanya masih bagus sih Selama masih di atas 500 Masih bagus Jadi Kalau misalnya Sempat nyolek-nyolek Ke bawah 500 Tapi Tutupan di atas 500 lagi Rasanya sih masih bagus Dan fractal Rasanya masih di Atas itu Belum pindah di 5.50 Jadi kalau berhasil breakout 5.50 Peluang ke area 600an Semakin besar Dan ini juga Trend bullishnya masih terjaga Jadi Hold dulu aja yang punya barang Nggak apa-apa BSDE Property lagi Acak ini ya BSDE ini juga Masih bagus sih Trend harganya Masih Bagus Hanya saja 3 hari ini Ada Ada distribusi Dari big player Jadi Pas pada aja ya Kalau ternyata Besok Turun dan tutup Di bawah 10.60 Ya sudah Take profit dulu Atau jualan dulu Yang punya barang di bawah Nggak apa-apa Siapa tahu Tes area seribuan dulu Baru membal Nah itu beli lagi Nggak apa-apa Tapi kalau ternyata Naik ke atas 1105 Peluang ke 1200an Makin besar sih Itu ceritanya BBTN Kita geser ke banking BBTN masih Nggak apa-apa Masih oke Hold dulu aja Semoga lancar naiknya Resisten Perkiran area resisten Di 1800an Mudah-mudahan lancar Teens Teens Inside bar pattern Hari ini Jadi Kalau besok Ternyata berhasil Naik ke atas 1150 Peluang ke atas 1200 Atau mungkin 1300an sih ya Area resisten Itu semakin besar Jadi bisa By if break 1150 Area resistennya Di sekitar Ya 1230 1285 lah Buletinnya Buletin ke atas 1300 ya Ke 1230 Itu ada ruang Sekitar 6%an Masih lumayan Mudah-mudahan besok Bisa jalan Masih bagus Teensnya BBCA Banking lagi Agak acak ya BCA hari ini Berhasil tutup Di atas 33.000 Akumnya nanjak Dan masih Bagus Yang belum Yang hari ini Atau kemarin Belum sempat beli Ya sudah Gak apa-apa Beli besok Gak apa-apa Maksudnya itu Besok langsung Beli Gak apa-apa Perkirian area resistennya Di sekitaran 34, 400, 35, 300an Masih lumayan sih Beli aja sih BBCA BBCA ini kan Beli sih Gak apa-apa Buat disimpen ya Area puncak Awal tahun Yang terbentuk Pada Januari Pertengahan Kemarin itu Di sekitar 34, 425, 35, 300 Mudah-mudahan sih Tes ya Tes kesitu lagi Dan ya Harapannya bisa Break out Dan lanjut Bikin High baru Bikin New High Terus Ini saya nulis Kok BRBRI BBRI Maksudnya Oke BBRI Masih Masih Bagus lah ini ya Meskipun Masih di range Sideways 39, 20, 41, 90 Tapi Trend bulliesnya Ini masih terjaga Sideways di range Ini itu Berpeluang Jadi Pola penerusan Didukung lagi Dengan Akumulasi dari Big player Yang Masih terjaga Jadi Mau beli Beli aja lah Gak apa-apa Itu area Puncak di 2020 Itu Highnya di 2020 Ada di 47, 60 Mudah-mudahan sih Tes area 47, 60an Harapannya juga Berhasil Break out Dan Nyampe ke 5 ribuan Mudah-mudahan sih Amin Inco Metal lagi Inco hari ini Juga Inside bar pattern Jadi Kalau besok Berhasil Break out 47, 90 Peluang Untuk ke Area 5 ribuannya Semakin besar Jadi Bisa dimanfaatkan By If break 47, 90 Akumnya Juga Nanjak Jadi Trendnya Bullies Ini akumnya Beberapa hari Berturut-turut Big player Rajin akumulasi Bagus lah By if break 47, 90 Boleh Perkiraan area Resistennya Pertama jelas Di area 5 ribu Mungkin itu Area psikologis juga Terus Kira-kira Si Atasnya Mungkin 5.200an Dulu Ya Kalau berhasil Bertahan di Atas 5 ribu Makin bagus Si Inco Jadi Besok Boleh lah Beli By if break 47, 90 Atau Nambah barang Buat yang sudah Punya barang Atau mau pasang Trailing stop Di bawah 46, 10 Boleh Next Crush Crush Hari ini Inside bar juga Setelah Aduh Setelah Kemarin Berhasil breakout Area Inside Area Area Resisten Nah Jadi Kalau Besok Berhasil Breakout 4, 4, 4 Itu Berpeluang Lanjut Ke area 4, 70 4, 80 Dan itu Ada ruang Sekitar 6% Lumayan lah Kalau kita Geser ke Hourly Nah ini Ada Inside bar Lagi Yang lebih Kecil Bisa Dimanfaatkan Jadiin Strategi Trading Strategi Trading Pake Yang ini Aja By if break 4, 44 Cut loss Tarolah Di bawah 4, 20 Gapapa Perkiraan Area Resisten Di 4, 4, 4, 8, 2 Lumayan Masih Mudah-mudahan Lancar Dan bisa Lebih Terakhir Wika Kemungkinan Sideways Sideways Di range 14,35 15,50 Bedanya Dengan Temen-temennya Properti Konstruksi Lainnya WSKT Adi PTPP Si Wika Ini Akumnya Lebih enak Dilihat Coba kita Lihat PTPP Dulu lah Nah PTPP Kayak Datar Adikaryanya Malah Beris Masih WSKT Mending Beberapa Hari Belakangan Ini Lebih Dominan Aksi Akumulasinya Si Wika Paling Enak Dilihat Akumnya Paling Nanjak Daripada Temen-temennya Dan Harganya Mungkin Masih Sideways Di range 14,35 15,50 Kita Geser Ke Hourly Di Hourly Pake Ini Lebih Clear Lebih Jelas Nah Nah Ini Kan Masih Setelah Beberapa Setelah Kemarin Kemarin Itu Koreksi Setelah Kemarin Koreksi Terus Sideways Di area Moving Average Di Hourly Enggak Turun Enggak Turun Dan Tutup Di bawah Moving Average Bagus Akumnya Juga Malah Masih Nanjak Jadi Kalau Besok Berhasil Breakout 14,90 Mau beli Gapapa By By Ifbreak 14,90 Perkiran Area Resisten Pertama Jelas Di Area 1550 Kalau Berhasil Breakout Malah Bagus Atasnya Lagi Di Berapa Kira-kira 1700 Masih Harusnya Sudah Punya Barang Juga Karena Sebelumnya Sempat Kasih Rekomendasi Beli Waktu Hari Apa Kemarin By Ifbreak 1400 Oke Itu dulu Dari saya Pembahasan Beberapa Saham Pilihan Hasil Explore Dari AFL Dan Pembahasan Singkat Tentang Market Hari Ini Yang Masih Melanjutkan Bullish Yang Sudah Terbentuk Sejak Beberapa Bulan Terakhir Mudah-mudahan Market Masih Enak Mudah-mudahan Besok Market Masih Bersahabat Sampai Jumpa Di Video-video Kami Berikutnya Stay Safe Dan Bye Bye